Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau tidak ada untuk menutup aurat Kecuali hanya sedikit Mungkin hanya segini kainnya Ada dua kain yang panjang Yang besarnya segini Maka yang ditutup itu adalah Kubul dan dubur Kubul itu yang depan sini Dubur itu yang belakang sini Jadi buritnya sama yang Di depannya itu yang ditutup Kalau Ada hanya kain Sebesar ini kira-kira Sebesar telapak tangan ini Itulah yang ditutup Hanya kubul dan dubur Itu yang perlu ditutup Kalau memang tidak ada kain Karena kedua-duanya itu Kubul dan dubur itu Lebih penting dari yang lain Dubur dan kubul Itu lebih penting dari Anggota tubuh yang lain Kalau tidak ada Kainnya cuma sedikit Jadi kain sedikit itu Untuk menutup bagian depan Untuk kemaluan Sama menutup Borek Menutup belakang Itu kalau kainnya ada dua Misalnya ada kain segini Di koyak Satu untuk depan Satu untuk belakang Kenapa kok Kedua ini harus ditutup Karena Kedua-duanya ini Kubul dan dubur ini Kedua-duanya itu Sangat penting Dibanding yang lainnya Lalu bagaimana Kalau seandainya Tutupnya itu hanya cukup Untuk satu Untuk satu Kalau ditutup depan Belakang nampak Ditutup belakang Depan nampak Mana yang harus ditutup Kalau cuma satu Tutupnya Ada dua pendapat Kalau hanya Satu saja Yang dipakai Untuk nutup itu Cuma satu kain Jadi hanya milih Antara depan Sama belakang Itu ada dua pendapat Yang lebih tepat Yang pertama ditutup Adalah kemaluan Yang pertama ditutup Kemaluan Biarkan buritnya nampak Karena cuma Cuma satu tutupnya Biarkan burit nampak Apalagi buritnya Banyak orang Orang gak mau Nengoknya kan Ditutup Yang di depan saja Kemaluan Yang ditutup Kalau kainya Cuma Cuma Hanya sedikit Mungkin hanya Sebesar Segini Sebesar Segini Jadi yang harus ditutup Pertama adalah Bubul Kenapa kok Kok kemaluan Yang harus ditutup Karena kemaluan Itulah yang menghadap Keblat Makanya harus Ditutup Bukan buritnya Yang menghadap keblat Tapi kemaluannya Yang menghadap keblat Maka yang menghadap keblat Itu harus Harus ditutup Karena tidak ada penutup lain Kejuali Hanya satu itu Maka pilihannya Cuma satu Kalau di depan Ditutup Belakang tidak Tertutup Di belakang tertutup Di depan Tidak tertutup Jadi pilihan yang pertama Kalau hanya satu Penutupnya Maka kemaluannya Ditutup duluan Karena Kemaluan itulah Yang menghadap ke keblat Pada saat sholat Waduburu Yasturubil Aliyataini Lalu Buritnya Duburnya Buritnya Dengan apa Nutupnya Kan tutupnya Satu nih Tutupnya satu Jadi pakai apa Buritnya ini nutup Bil aliyataini Mbak tahu Aliyataini Aliyataini Itu pantat Dua pantat Pantat kanan Sama pantat Pantat kiri Jadi buritnya ditutup Dengan pantat kanan Sama pantat kiri Makanya pantatnya Harus dirapetin Biar buritnya nutup Biar buritnya nutup Kalau pantatnya Nalik kanan Naik kiri Buritnya bolong Jadi Kalau penutupnya itu Cuman satu Yang ditutup Adalah Kemaluannya Lalu Dubur Pakai apa Penutupnya Cukup Bil aliyataini Dengan pantat kanan Dan pantat Pantat kiri Nutupnya Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Yang ditutup Bukan kemaluannya Kalau penutupnya Yang ditutup Bukan kemaluannya Tapi duburnya Kenapa Kalau duburnya Yang ditutup Duluan Karena Duburnya Kenapa Harus ditutup Karena pada saat sujud Itu vulgar Kelihatannya Kelihatan Betul-betul Nampak Merekah Bolongnya Burit Jadi Pendapat kedua Yang ditutup Adalah Buritnya Jadi Buritnya Harus Ditutup Kenapa Pada saat sujud Buritnya Mekar Maka vulgar Kelihatannya Maka harus Ditutup Sementara Kemaluan Di depan Tidak kelihatan Karena diimpet Bahah kanan Bahah kiri Tidak kelihatan Kalau berkumpul Antara laki-laki Dan perempuan Dan disitu Hanya ada Satu penutup Hanya satu penutup Satu kain Misalnya kan Hanya satu penutup Ini hanya satu Kain nih Satu kain Dua laki-laki Satu laki-laki Ini telanjang Satu perempuan Telanjang Kalau ada dua orang Telanjang Satu laki-laki Satu perempuan Yang pertama Didaurukan Untuk menutup Aulatnya itu Dari tutup Yang ada Hanya satu Tadi Itu adalah Perempuan Kenapa Karena perempuan itu Aulatnya Aadom Lebih besar Daripada Laki-laki Perempuan itu Banyak aulatnya Yang harus Yang harus Ditutup Kalau dua orang Satu laki-laki Satu perempuan Kumpul jadi satu Pengen sholat Penutup aulatnya Cuman satu Maka penutup aulat itu Diutamakan Untuk perempuan dulu Laki-laki Enggak pakai penutup aulat Tidak apa-apa Karena dipakai oleh Perempuan itu tadi Kenapa Keperempuan Didehulukan Karena aulatnya Lebih besar Daripada Laki-laki Kalau tidak ada Penutup aulat Sama sekali Kain tidak ada Daun Tidak ada Kulit Tidak ada Tanah Tidak ada Tanahnya Tidak ada Tidak bisa dipakai Tanah lempung Yang bisa ditempel-tempel Kalau debu Kan masih nampak Kalau debu Tidak bisa Menutup aulat Maksudnya Tanah ini Tanah yang Tanah liat Yang bisa ditempel-tempel Tidak ada Semuanya Bagaimana Sholat Murianan Sholatlah Dalam keadaan Telanjang Lalu gimana itu Ya kalau Tidak ada Kain terus Tidak ada Penutup aulat Terus Masa ya Tidak sholat terus Sementara sholat itu Harus dilaksanakan Sehari semalam Lima kali Jadi Kalau tidak ada Ya sholat saja Dengan telanjang Kalau tidak ada Penutup aulat Walayat Rukul Kiam Walayat Rukul Kiam Dan jangan Meninggalkan Berdiri Artinya ya Sholatnya Dengan Dengan Berdiri Tidak ada Penutup Sholat Teranjang Sholatnya Seperti biasa Berdiri Waqol Al-Mazani Menurut Imam Mazani Dikatakan Jangan Sholat Berdiri Kata Imam Mazani Lalu Gimana Sholatnya Duduk Sholatnya Jangan Berdiri Sholatnya Sholatnya Duduk Kenapa Kau salah Duduk Karena Dengan Duduk Itu Bisa Menutupi Sebagian Aurat Dengan Duduk Bisa Menutupi Sebagian Aurat Selanjutnya Minum Jadi Jadi Kalau 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 Tidak 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 Ada Pakaian Jadi Jadi Buren Jangan Nampak Kalau Salat Dengan Duduk Kemalunya Jangan Nampak Kalau Salat Dengan 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 Duduk Itu Menurut Imam Imam Mazani Wasat Terubah Dula Aurat Menutup Sebagian Aurat Itu Lebih Diutamakan Lebih Dikuatkan Daripada Berdiri Berdiri Memang Syaratnya Untuk Sholat 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 Itu Pertama Harus Berdiri Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Duduk Kalau Tidak Bisa Duduk Baring Begitu Seterusnya Tetapi Ini Gara Gara Tidak Bisa Nutup Aurat Kalau Berdiri Aurat Nampak Maka Menutup Aurat Lebih Baik Daripada Berdiri Menutup Aurat Kan Juga Syarat Menutup Aurat Tapi Lebih Besar Lagi Nutup Aurat Daripada Berdiri Di An Al-Qiyama Yajuzu Tarkahu Malkud Radhi Bihalim Kondisi Seperti Ini Tidak Ada Baju Seperti Ini Sholat Harus Dengan Duduk Seperti Ini Berdiri Boleh Ditinggalkan Artinya Boleh Sholat Tidak Berdiri Sholat Dengan Duduk Kenapa Sholat Dengan Duduk Karena Sholat Dengan Duduk Lebih Bisa Menutup Aurat Daripada Sholat Dengan Berdiri Sementara Nutup Aurat Tidak Boleh Ditinggalkan Harus Ditutupi Aurat Pendapat Bihal Bihalim Pada Saat Itu Bawa Jabat Takdim Asatru Bawa Jabat Takdim Satri Maka Harus Didahulkan Menutup Aurat Antara Berdiri Dengan Nutup Aurat Mana Yang Didahulukan Menutup Aurat Ini Kata Imam Mazani Pendapat Yang Lain Mengatakan Ini Tidak Benar Karena Ia Meninggalkan Berdiri Sementara Sholat Kalau Mampu Berdiri Wajib Berdiri Meninggalkan Rukuk Meninggalkan Sudut Alat Taman Dengan Sempurna Wajib Surulahu Satur Kolil Minal Aurati Wal Muhaffadzah Alal Arkan Al Aulam Minal Muhaffadzati Ala Ba'dil Fardhi Ini Tidak Benar Seperti Itu Sholat Dengan Duduk Tidak Benar Hanya Gara Gara Bagi Nutup Aurat Dari Telanjang Itu Tadi Sementara Meninggalkan Berdiri Meninggalkan Rukuk Meninggalkan Sujud Padahal Berdiri Rukuk Sujud Itu Menyempurnakan Menyempurnakan Rukuk Sholat Sementara Alat Tamami Wayah Sululahu Satur Aulati Minal Wayah Sululahu Satur Kolil Dengan Adanya Duduk Seperti Itu Hanya Sedikit Saja Yang Ditutup Dari Aurad Sementara Menjaga Rukun Rukun Itu Lebih Utama Minal Muhabbati Al-Badir Faddi Daripada Menjaga Sebagian Rukun Kalau Menutup Aurad Cuman Satu Yang Dijaga Rukun Apa Yang Dijaga Kewajiban Apa Menutup Aurad Cuman Satu Sementara Ninggalkan Berdiri Ninggalkan Rukun Ninggalkan Sujud Banyak Rukun Rukun Yang Ditinggal Rukun 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 Sarat Yang Ditinggal Banyak Sekali Hanya Memberati Satu Yaitu Nutup Aurad Makanya Dikatakan Ini Tidak Benar Kalau Begitu Tidak Benar Kenapa Tidak Benar Membelah Belai Satu Nutup Aurad Rukun Yang Lain Terabekan Itu Tidak Boleh Pak Insolah Huryanan Kalau Salah Dalam Keadaan Telanjang Tumma Wajah Sat Teratuh Pas Lagi Sholat Allahu Akbar Telanjang Tidak Pakai Pakai Kain Terus Tiba Tiba Pas Disitu Ada Misalnya Ada Ada Kain Yang Terbang Atau Ada Apa Namanya Daun Lebar Yang Terbang Jadi Pas Tengah Tengah Sholat Tiba Tiba Menemukan Penutup Aurad Lantel Zambul Iadah Di Analang Uryah Kudrun Tidak Perlu Ngulang Sholat Teruskan Saja Sholat Lagi Sholat Dalam Kadang Telanjang Tiba Tiba Lewat Ada Penutup Aurad Tinggalkan Saja Teruskan Saja Sholat Tidak Perlu Ngulang Kenapa Karena Tidak Ada Penutup Aurad Tadi Karena Udur Amun Udur Yang Yang Umum Kalau Seandainya Seperti Itu Disuruh Mulang Lagi Sholat Maka Akan Menyulitkan Orang Yang Tidak Punya Penutup Aurad Tadi Ketika Saat Mulai Sholat Dia Dalam Keadaan Telanjang Di Tengah Tengah Sholat Tiba Tiba Menemukan Melihat Penutup Aurad Bagaimana Apa Yang Terjadi Kalau Penutup Aurad Itu Dekat Darinya Misalnya Kira-kira Dari Sini Kesitu Kira-kira Semeter Pada Dua Meter Kalau Penutup Aurad Itu Dekat Ambil Penutup Aurad Itu Tidak Usah Mengulang Sholat Diteruskan Sholat Misalnya Dari Berdiri Diambil Penutup Aurad Langsung Dikepetkan Untuk Nutup Aurad Teruskan Kalau Tadi Berdiri Teruskan Berdiri Kalau Tadi Rukuk Teruskan Rukuk Kalau Tadi Sujud Teruskan Sujud Begitu Seterusnya Jadi Tidak Perlu Murang Dari Awal Kalau Tempatnya Tidak Jauh Kenapa Karena Gerakannya Sedikit Tidak Banyak Maka Tidak Menghalangi Untuk Melanjutkan Sholat Nya Lagi Ba'ing Kanad Ba'idatan Gimana 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 Menutup Aurad Yang Didapati Tadi Jauh Gimana Batal Sholat 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 Misalnya Ada Bentuk Aurad Kira-kira Ada 200 Meter Di Sana Terus Jalan Lari Balik Lagi Disitu Batal Sholat Karena Untuk Mengambil Penutup Aurad Tadi Memerlukan Gerakan Gerakan Yang Banyak Menurukan Pekerjaan Amal Pekerjaan Yang Banyak Maka Batal Sholat Wa'indah Kholat Al-Ammatu Fisolati Ini Sekarang Bicara Soal Amah Amah Apa kemarin Amah Itu Budak Perempuan Uwa Masih Ingat Amah Itu Budak Perempuan Budak Itu Namanya Hamba Sahaya Hamba Sahaya Perempuan Itu Bisa Dijual Kalau Punya Hamba Sahaya Perempuan Misalnya Tasa Disini Jadi Hamba Sahaya Kemudian Ayah Jual Ke Wa'idi Dia Dijual Itu Boleh Itu Dibeli Kalau Dia Hamba Sahaya Tapi Kalau Orang Merdeka Tidak Boleh Dijual Nah Kalau Amah Ini Sudah Sholat Dalam Keadaan Dia Telanjang Bukan Telanjang Wain Daholat Amah Fisolati Wahia Maksufat Raksi Kalau Amah Ini Sedang Sholat Kemudian Waktu Sholat Kepalanya Tidak Ditutup Hamba Sahaya Perempuan Kalau Sholat Kepalanya Tidak Ditutup Tidak Apa Apa Lengannya Tidak Ditutup Tidak Tidak Apa Apa Karena Kepala Sambar Lengan Bukan Aurat Untuk Hamba Sahaya Pas Lagi Dia Sholat Kepalanya Terbuka Tawanya Terbuka Faktak Kot Fi As Naya Di tengah Tengah Sholat Tadi Tuh Tidak Mengatakan Hamba Sahaya Itu Sekarang Aku Merdekakan Berarti Dia Bukan Hamba Saya Lagi Bagaimana Seperti Itu Fa Inka Nasut Rat Tuk Libatan Kalau Penutup 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 Tarot Wa Atamat Salat Taha Kalau Penutup 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 Kepalanya Ini Lengk Kain Langsung Ditutup Ada Tangannya Langsung Ditutup Kalau Penutup 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 Gerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat Gerakan yang banyak membatalkan sholat Kalau hamba sahaya perempuan tadi Dibebaskan Tapi pada saat sholat dia dibebaskan Itu dia gak tahu Taunya setelah selesai sholat Eh kamu sudah dibebaskan oleh tuanmu Sebagai hamba sahaya Selesai sholat baru tahu Ada dua pendapat Ada dua pendapat Yaitu seperti sholat Kemudian ada najis Tetapi taunya setelah selesai sholat Jadi hukumnya seperti kita sholat Pas waktu sholat Ada bagian kita yang kena najis Mungkin badannya Mungkin pakaiannya Mungkin tempatnya Tapi setelah selesai sholat Baru tahu Itu hukumnya seperti itu Barangkali itu saja pengajian malam ini Adhanallah wa hiya kumajimain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh